Intro Gartola di tahun 2010 Kompas.com Melansir berita tentang rencana Pembuatan film Masa Anak-Anak Yesus Dan katanya film tersebut Diperkirakan akan menghabiskan Biaya sebesar 23 juta euro Itu berarti setara dengan Sekitar 370 miliar rupiah Dan hal itu berarti Akan menjadi film termahal Dalam sejarah perfilman Di Bollywood Singetam Srinivasarau Sang Sutradara Dalam rencana pembuatan film tersebut Menyampaikan Bahwa film itu akan tayang Di bioskop-bioskop dunia Di akhir tahun 2011 Namun ternyata Sampai hari ini Rilisnya pun Belum pernah kita dengar Namun Jika benar film itu Terrealisasi Maka dapat dipastikan Ini akan menjadi film yang Sangat menarik Sebab Masa anak-anak Yesus Adalah masa yang hilang Dalam injil-injil Banyak orang Pastilah sangat ingin tahu Bagaimana kira-kira Yesus Dalam masa anak-anaknya Apakah Yesus sama dengan Kebanyakan anak-anak Seusianya Atau Dia menjadi anak-anak yang berbeda Sudara-sudara Penulis Injil Lukas Dalam Lukas 21 Ayat 52 Menuliskan Dan Yesus Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah Dan manusia Penulis Injil Lukas Pada bagian ini Memang bicara tentang Yesus Secara khusus Oh Yesus Tumbuh menjadi pribadi yang pantas Di hadapan Allah Dan di hadapan Sesamanya Lepas dari dia adalah Anak Allah Dan Tuhan Namun dia adalah Anak-anak Dan dia Tumbuh Tinggal Dan menjadi besar Di antara manusia Hidup dan berkarya Di pergumulan-pergumulan manusia Dan sebagai Tuhan yang memanusia Dia juga menjalani Kegidupan Sebagaimana manusia Menjalannya Peran Yusuf dan Maria Pasangan sederhana Yang tidak terkenal Di masyarakatnya Pasti cukup memberi warna Dalam pertumbuhan Kepribadian Yesus Dari masa anak-anak Sampai Dia menjadi dewasa Bukankah seorang anak yang baik Pada umumnya Tumbuh dari orang tua yang baik Seorang anak yang baik Pada umumnya dibesarkan Dalam suasana keluarga yang baik Orang tua Yesus Membesarkan Yesus Dalam tradisi keagamaan yang sungguh Dalam perannya Sebagai orang tua Mereka menghadirkan Figur Allah Dalam dirinya Dalam dirinya Bagi anaknya Dan itulah juga tanggung jawab Yang sebetulnya Sekarang ini Kita sebagai orang tua Jalani terhadap Anak-anak kita Memerankan figur Allah Untuk menolong mereka Menjalani Masa anak-anak Dan pertumbuhannya Menjalani Masa depan yang pantas Di hadapan Allah Dan di hadapan sesamanya Meninggalkan warisan Yang tidak pernah akan habis Sepanjang kehidupan Dan itulah yang dilakukan Oleh orang tua Yesus Dan itu juga Panggilan bagi setiap kita Para orang tua Untuk menghadirkan warisan Yang tidak pernah habis Sepanjang sejarah kehidupan Tuhan memberkati kita Untuk menjalankan tanggung jawab kita Dan Tuhan memberkati Anak-anak kita Dalam pertumbuhannya Terima kasih telah menonton